Legislator muda dari Partai Demokrat, Kabupaten Lu, Sulawesi Selatan, Nadia resmi dilantik. Dirinya dilantik saat masih berusia 25 tahun dalam sidang paripurna DPRD Lu, Senin, 2 Agustus 2024. PJ Bupati Lu menyematkan langsung pin emas DPRD Lu kepada Nadia. Saat pelantikan, Nadia tampil cantik mengenakan setelan kebaya hitam dengan balutan jilbab berwarna merah marun. Saat ditemui tribunlu.com, Nadia tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Kata Nadia, sebagai anggota DPRD Lu, periode 2024 hingga 2029, salah satu kendalanya adalah pola komunikasi dengan koleganya sesama legislator yang lebih tua dibanding dirinya. Kendati demikian, alumnus Politeknik Negeri Ujung Pandang ini menerangkan, para senior anggota DPRD Lu terpilih memberikan kesempatan dirinya untuk berkembang. Nadia menambahkan, baru pertama kali mengikuti kontestasi Pilek. Dirinya maju di Dapil Luhu 5 meliputi kecamatan Lamasi, Walenrang Utara, dan Lamasi Timur. Dukungan 2321 suara sah membawa ia duduk menjadi anggota DPRD Lu. Kalau untuk kendala mungkin untuk beradaptasi ya, semoga nanti para senior bisa beradaptasi di DPRD. Kita dari partai mana? Saya dari partai demokrat, partai demokrat di Dapil Luhu 5. Untuk berkomunikasi ke anggota lewaan yang terpilih yang lain itu, apakah ada kendala karena mungkin lebih tua dibanding yang lain? Alhamdulillah kalau sampai saat ini, selama beberapa saat, tidak ada kendala karena semua anggota DPRD yang terpilih, mereka semua maksudnya memberikan badan kepada saya, memberikan arahan. Umbur berapa sekarang? Sekarang 25. Rencana setelah perlantikan ini apa yang terpilih? Rencana ke depannya ya, fokus dengan menjadi anggota DPRD. Apa yang dilakukan setelah, sudah dilatihkan, apa yang dilakukan ke depannya? Ya, ke depannya fokus ini menjadi fokus aspirasi untuk masyarakat tidak pilih saya. Terima kasih. Bapak-Ibu hadirnya bukan berhubungan di pertinangan saya, menampakkan beberapa hal yang terpilih. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.